Sedara seorang pria inisial NY yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkotika jenis ganja berhasil diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Sorong Selatan saat hendak melintas di pos batas kelamit distrik Sawiat Sorong Selatan hari Sabtu. Kronologi saat kejadian, NY hendak melintas di pos batas kelamit menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride dan ketika dilakukan pemeriksaan, dari badan NY didapat dua karton plastik bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang diselip atau disembunyikan di pinggangnya. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Sorong Selatan AKBP Dr. Khayruddin Wahid S.I.K. melalui Kasatres Narkoba Ibda Rasbaya P. Purba S.H. Lebih lanjut, disampaikan bahwa terduga pelaku NY bersama barang bukti berupa dua bungkus plastik bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 14,38 gram serta satu unit sepeda motor dengan jenis Yamaha X-Ride berwarna putih dan merah telah diamankan dan dibawa ke Polres Sorong Selatan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Darmawan, CWM Channel